Intro Ini adalah area parkiran di lantai basement 2. Area parkiran basementnya sangat luas. Parkiran di lantai ini hanya untuk mobil. Ketika masuk mall, saya mengingat bentuk mall-mall yang ada di Jakarta dengan pintu masuk mall dari parkiran basement seperti ini. Di lantai basement banyak gelai snack atau makanan kecil. Tetapi sayangnya masih banyak outlet kecil yang belum buka. Halo guys, saya kue Eleonora. Ini adalah barang-barang bekas dan lama-lama kemudian dibongkal dan dibangunlah ini, Wan Batang Mall. Tapi saat ini mallnya masih belum langsung 100%. Masih baru beberapa outlet yang sudah dibuka di belakang saya. Lampak seperti ini masih ada banyak sekali outlet yang kosong atau yang belum jadi. Dan mau tahu gimana tempatnya, yuk nonton sampai habis. Dan jangan lupa subscribe channel saya, Eleonora Tan, dan tekan tombol gel agar kalian tidak ketinggalan notifikasinya. Ini adalah One Foot Street, sebuah Fort Court atau Pujasera yang berkonsep hampir mirip dengan Fort Court yang ada di Singapura, Jakarta, dan Tanggerang, Banten. Terima kasih telah menonton! Di Fort Court ini terdapat banyak pilihan makanan dari berbagai jen leh seperti masakan Indonesia, masakan Chinese, masakan Jepang, dan lain sebagainya. Kami menuju ke lantai dasar. Di lantai dasar masih banyak proyek pembangunan yang belum lampung. Berdasarkan informasi yang saya kutip dari laman batam.tribunews.com, One Batam Mall memiliki konsep interior yang hampir mirip dengan mall yang ada di Jakarta. Eskalator ini masih belum bisa diakses, karena lantai atas masih belum lampung. Terima kasih telah menonton! Di lantai dasar terdapat pameran penerimaan peserta didik baru untuk beberapa sekolah. Tidak hanya itu saja, tetapi di lantai dasar juga dimeliakan oleh hiburan-hiburan yang menarik kepada para pengunjung di atrium ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beberapa otot FNB akan dibuka pada bulan Maret 2022 mendatang! Ini adalah eskalator dari lantai dasar ke lantai basement 1. Kami pergi ke JC supermarket untuk berbelanja kebutuhan pokok, dan ini adalah tampak dalamnya secara sekilas. Di sini aku baru pertama kali melihat jamur enoki gold yang ada di sebelah kiri. Kami menuju ke parkiran. Untuk yang membawa motor, halaman parkirnya di parkir basement 3. Parkiran basementnya belum memiliki tanda-tanda petunjuk karena belum 100% hampung. Di parkiran basement 3 ada sebagian untuk motor dan sebagian lagi untuk mobil. Demikian video vlog saya tentang pergi ke One Batam Mall. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel youtube saya, Aaron Nathan. Dan tekan tombol bell agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye!